Sebuah perahu arung jeram di dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol terbalik 5 orang dilaporkan luka-luka. Selamat sore internet, selamat datang kembali di Berkabar. Dikutip dari detik.com, kejadian kecelakaan terbaliknya arung jeram di Ancol terjadi pada minggu 22 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Peristiwa tersebut ketika terjadi, 5 pengunjung sudah menggunakan safety belt. Saat perahu naik, terkena ombak dan terbalik. Pihak dari dunia fantasi sendiri sudah membenarkan kejadian ini. Sesaat setelah terjadinya kejadian ini, seluruh pengunjung yang terkena imbas dari terbaliknya arung jeram ini, total berjumlah 5 orang, sudah langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, yaitu rumah sakit Satya Negara. Saat ini mereka sudah dalam proses pemulihan. Untuk komensasi sendiri, pihak Dufan sudah memastikan akan memberikan komensasi terhadap 5 korban yang mengalami kecelakaan ini. Untuk penyebabnya sendiri, saat ini masih dalam proses penyelidikan dari kedua belah pihak, yaitu pihak kepolisian dan juga dunia fantasi. Namun saat terjadi kecelakaan, seluruh kegiatan yang ada di arung jeram tersebut sudah sesuai dengan standar operasional perseludur yang berlaku. Lalu kita tunggu saja kira-kira apa hasil dari penyelidikan ini. Yang penting semoga seluruh korban segera pulih dan juga bisa kembali beraktivitas normal. Oke, sekian untuk berkabar sore ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Stay fokus, stay positif. Bye! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Stay fokus, stay positif. Bye!